Intro Hari keberangkatan ke Pil Tower tiba Untuk ikut lomba alkemis dan mendapatkan api surgawi Api 3000 terbakar di Pil Tower Semua anggota klan Ye berdiri di pintu masuk manor keesokan harinya Mata mereka membakar panas saat mereka menyaksikan kelompok Xiaoyan di depan mereka Apakah klan Ye akan bisa mendapatkan kursi Elder Pil Tower Akan tergantung pada penempatan Xiaoyan dalam tes 5 klan besar Klan Ye hanya akan dianggap telah ditinggikan jika Xiaoyan berhasil masuk ke 3 besar Dengan perlindungan dari Pil Tower, mereka akan bisa berkembang dengan tenang Meskipun mereka pasti tidak akan mampu melampaui klan seperti klan Chao dalam waktu singkat Mereka setidaknya akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri Jayaannya, kedua Elder Elder ketiga, aku akan mengikuti Tuan Xiaoyan dan yang lainnya dan pergi ke kota Pil Holi Oleh karena itu, aku akan meninggalkan klan Ye ini kepada kamu Tetua pertama tetap tenang dan bersiap-siap untuk kota Pil Holi Meserahkan klan Ye kepada kami, kami pasti melindunginya Akhirnya setelah percakapan yang sangat panjang Ye Zhong mengajak semua orang ke utara kota Ye Yang dimana disitu terdapat wormhole Walaupun kota Ye sudah menurun Namun mereka masih memiliki wormhole untuk berpergian jarah jauh Mari kita bergerak Setelah itu, dia berjalan ke wormhole hitam yang berputar perlahan Xiaoyan dan yang lainnya mengikuti di belakang Dengan segera, perahu berguncang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya Dengan suara, swos itu terbang melalui wormhole yang tampaknya tak berujung Perjalanan melewati wormhole terasa pahit dan hening Namun, itu tidak mengganggu kelompok Xiaoyan Yang terbiasa dengan pelatihan yang sepi The Pil Gathering adalah pertemuan termegah di dunia alkemis Tujuan utama dari sejumlah alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah Menonjol dalam pertemuan Pil untuk mencapai hal ini Mereka telah menghabiskan bertahun-tahun usaha dan keringat Darah kelompok Xiaoyan mendidih karena kegembiraan saat mereka menemani garis lambat dan panjang manusia memasuki wormhole hitam gelap Bagian dalam wormhole sama membosankannya seperti biasanya Hari dengan cepat berlalu akhirnya Xiaoyan akan segera tiba Banyak tokoh manusia dalam jubah alkemis berjalan keluar dari kamar di dalam ruang kapal Mata mereka mengandung panas liar saat mereka menatap lingkaran cahaya berwarna perak Holy Peel City Tanah suci di hati setiap alkemis Holy Peel City Peel Tower Aku, Xiaoyan, telah tiba Satu demi satu kapal luar angkasa melintas Xiaoyan perlahan membuka matanya Ruang terbuka besar yang sepenuhnya dibangun dari batu merah berdiri di depan matanya Tanah terbuka ini tampak merentang ke cakrawala Muncul tidak mencolok Pada saat ini, tanah terbuka berwarna merah ini sepertinya dipenuhi oleh orang-orang Apakah ini kota Pil? Xiaoyan tanpa sadar menghirup nafas Spacobots bergegas keluar dari riak-riak ini satu demi satu Setelah itu, Spacobots dengan cepat menjadi kecil Orang-orang di dalamnya jatuh dari langit seperti kacang Satu demi satu Kemana kita menuju ke tempat pertama Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke Holy Peel City Dan mereka tidak terbiasa dengan tempat ini Mereka masih perlu bergantung pada Yezong Yang tahu jalannya Tes untuk lima klan besar akan terjadi beberapa hari dari sekarang Kami telah bepergian sepanjang hari Mari cari tempat untuk beristirahat dulu Aku akan membawa kamu ke lokasi ujian untuk menara Pil besok Kamu perlu mendapatkan lencana tingkat alkemis yang Pil Tower mengakui Yezong merenung sejenak sebelum menjawab Lencana tingkat alkemis Xiaoyan terkejut setelah mendengar ini Dia bertanya Masih ada kebutuhan untuk benda ini? Keke Lencana yang diakui oleh Pil Tower tidak dapat dibandingkan dengan tempat lain Menara Pil ini terkenal karena sangat ketat Justru karena kebijakan yang ketat Lencana tiernya banyak digunakan di seluruh benua Ini memiliki efek yang mengejutkan dimanapun Jika kamu ingin berpartisipasi dalam Pil Getering Seseorang harus memiliki lencana tingkat Jika tidak punya maka kamu tidak bisa ikut Setelah percakapan panjang Yezong akan mengajak Xiaoyan pergi mencari warteg dulu Namun tiba-tiba Namun, reak spasial tiba-tiba muncul di langit jauh di belakang Segera, kereta salju putih didorong oleh Pegasus berwarna perak muncul di langit kereta salju putih Yang tiba-tiba muncul, segera menarik fokus dari sejumlah mata yang tak terhitung jumlahnya Dan sangat mengagetkan kereta itu langsung menghantam Xiaoyan Xiaoyan dia sedikit marah kepada orang tersebut Pan Yezong disamping berhenti di kereta salju putih Sesaat kemudian Dia mengerutkan kening Apakah elder Yezong tahu siapa pemilik gerbong ini? Jika aku menebak dengan benar Orang-orang yang duduk di gerbong ini seharusnya adalah orang-orang dari klan Dan yang akan berpartisipasi dalam tes kali ini Lima klan besar dari wilayah Pil adalah klan dan Klan Cao, klan Bai, klan Kiyu, dan klan Ye Saat ini, klan dan mempertahankan profil terendah Tetapi kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak diragukan Klan Cao adalah yang paling terkenal Klan Bai dapat dianggap sebagai keluarga kaya di dalam wilayah Pil Klan Kui sedikit lebih lemah Tapi kali ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan klan Ye secara keseluruhan Klan Ye berada dalam kondisi terburuk di antara lima klan besar Sejak anggota klan dan telah tiba Sepertinya ketiga klan lainnya akan segera tiba Yezong menyuarakan pikirannya Kelompok Xiaoyan mengikuti Yezong sekitar setengah jam sebelum akhirnya mereka turun Ada sebuah halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiaoyan turun Namun, halaman ini jelas agak tua dan rusak Dari kelihatannya, tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun Ye Manor, ini adalah milik klan Ye Aku Namun, dengan kemunduran klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini Tetap saja, ini bukan lokasi yang buruk untuk beristirahat sementara Setiap orang harus istirahat dulu Masih ada hal penting yang harus dilakukan besok Lebih baik kita istirahat sekarang Akhirnya setelah itu mereka semua memutuskan istirahat Xiaoyan berkata baiklah cerita berpindah ke Xiaoyan yang masuk kamar Tok, Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terang Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening Aku belum merasakan bahkan sedikit riak terkait dengan api-api 3000 sejak aku memasuki kota Pilholi Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower Uh, skill dari Pil Tower sangat rahasia Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman The Little Fiery Doctor diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika melihat dokter peri kecil Dia lalu tersenyum dan bertanya Sun Er memerintahkan aku untuk melindungi kamu dengan benar sebelum dia pergi Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kamu beristirahat? Xiaoyan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata cakep dokter peri kecil itu Dia tidak diragukan lagi menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun miskin kamu Apakah ada? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku Semua racun poison ki dalam tubuhku ditekan di dalamnya Aku yang sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya Itu bagus Aku hanya dapat membantu kamu sampai titik ini Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin kamu lakukan di masa depan Namun, tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa Terlebih lagi, belum pernah ada orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun setan di masa lalu Dokter peri kecil berkata Tenang saja Xiaoyan aku akan terus berusaha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!